hai oke baru kita langsung lanjutkan untuk sesi yang ketiga ya ini untuk mesin yang sudah jadi cuma soldierannya aja tinggal dua dan ini yang agak sulit ya nanti kita coba ulas untuk kendalanya tuh sementara kendala sudah saya solder ulang tapi masih belum menyala Oke kita cek dulu Oke untuk poin pengetesannya kita coba untuk cek tegangan AC yang ada di elko besar ini ya Oh ada 294 masuk ke kolektor juga Oke selebihnya kita lihat dulu pergerakannya ya untuk pergerakan lambat kita coba cek juga untuk feedback air feedback yang ada di sini air 520 sama air 521 kelihatan ya sini ada 150 volt sini eh ada sekitar 18 volt oke oke untuk selbihnya kita coba untuk resoder untuk semuanya ya oke bolong karena eh tidak ada pergerakan yang kebangan masuknya nanti kita akan coba tes untuk tr yang ada di sini dan juga yang ada ada di sini untuk nomor tr-nya p511 sama p512 nanti kita cek ya oke bolong setelah diukur ya untuk tr-nya ini udah nggak kelihatan ya ini p764 ini normal sama ini lainnya namanya 3807 juga normal ya oke bolong akhirnya eh semua sudah teratasi ya walaupun tidak saya videokan semuanya karena emm rata-rata kendara-rata ada pada saudaranya ya bolong oke ini dalam mesin ke semua mesin sudah selesai ya 15 mesin total ada di gudang oke terima kasih boloh sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati